Terima kasih telah menonton! 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 Tiada menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ke cari nikah tentu naik tahun Keahlibatannya Terima kasih telah menonton! banyaknya ini adalah pamungkasnya bumbu pamungkasnya yaitu lada Mas Andre Bang Fami yaitu lada hitam guys kita taburi secukupnya sebelum menyeluruh ya supaya perfect gitu mantep banget ini ya nggak boleh lu boleh makan nggak boleh lu kenapa nggak mau makan sapi sih Boy ternyata nggak boleh makan sapi bukan nggak boleh dia nggak suka makan sapi guys ya nggak tahu kenal sedangkan Gazzali tentunya nggak boleh makan babi jadi kalau gua masak kadang tuh yang satu boleh makan satu nggak boleh makan tapi yang ini halal guys halal ya nggak Gazzali ini halal tak guys ini adalah bagian belakang udah kita taburi merica dan tentunya sekarang kita akhirin dengan garam ya sampai perfect sempurna sekarang saatnya kita bolak-balik lalu kita diamkan tentunya setelah itu kita akan masukin ke dalam wajan yang besar kita yang kita sebut namanya Big Oh guys sekarang kita akan tuangin minyaknya dulu guys ya jadi sekarang gua udah masukin dua jirigen atau 36 liter guys ya tapi dilihat-lihat kayaknya sapi kita kalau direndam atau dimasukin secara langsung tidak akan masak atau matang secara menyeluruh maka dari itu gua akan mengambil opsi tapi ini akan di dibelek atau dipatah-patahin atau dipotong menjadi empat bagian guys yang penting batang ini semua perabotan kita udah kita cuci jadi semua steril dan perabotan ini adalah perabotan yang belum kita gunakan buat hal-hal yang aneh bentar Gazzali ya jadi ini adalah penampakan sapi kita udah kita bumbuin dan kalian bisa bandingin dengan wajan kita guys ya ternyata wajan kita ini tidak cukup sebenarnya untuk satu ekor ini dibutuhkan mungkin wajan yang sekitar dua meter sedangkan ini sendiri adalah 1,6 meter guys ya mau gak mau ini bakalan gua belek belek jadi dua atau jadi empat karena lagimanapun juga kalau gua goreng langsung seperti ini ya ya Boy ya dia tidak akan matang secara menyeluruh karena di bagian atas ini ya tidak akan kegoreng dan susah dibolak-balik bener gak Boy iya jadi mau gak mau kita harus mengambil opsi dipotong sayang sekali ya tapi gak apa-apa ini tetap adalah sapi lada hitam utuh guys guys Sekarang kita potong akhirnya kita potong jadi empat bagian Oke sekarang saatnya kita goreng guys guys mau gak mau sekarang kita potong kecil-kecil karena sekarang juga udah sore dan takutnya nanti masih gak matang karena ini adalah kita mau ngasih ke orang makan ya gak Boy tuh jadi kita potong lebih kecil lalu kita akan goreng begitu lebih cepat matang dan tentunya lebih enak ayo Boy potong Boy potong guys sembari nunggu si Pak Boy masih potong-potong ini sekarang gua akan goreng tentunya gua aduk-aduk dulu ya guys ya ini semua tadi bumbunya kalian tahu kan ada lada hitam ada micin ada garam ada apa lagi Boy ketumbar uh perfect ini gua yakin warga-warga di sekitaran kita pasti senang ya gak Boy tuh Alhamdulillah kita bertobat ya Boy ya sekali lagi ini adalah halal pasti ada komentar nanti ya oke sekarang kita akan gorengnya jadi cuy siap Boy kadian 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 mantep Wow Gila Alhamdulillah semoga berkah Boy ya Kak Boy Amin Kita gak pelit-pelit dagingnya Kita gede-gede tuh guys Oke sekarang kita akan lanjutin Masukin dagingnya Lalu kita akan packing Semoga ini gak terlalu lama Karena warga udah pada ngantri guys Udah ada tawuran di depan ya Boy, boy, boy Seriap Guys Sekarang kita akan masukin Daging sapi yang udah kita ijis-iris Seperti yang kalian tau ya Sia, boy Kopok-kopok Rata kan Seru banget ini guys ya Jadi ya Mau gak mau guys ya Seperti yang gue bilang Tapi ini kita potong seperti ini Karena Supaya Matangnya merata Dan kita bisa berbagi guys ya Kalau bisa buat konten gue doang Sampai itu Itu gak apa-apa Cuma itu Mubajir banget Ini sayang banget Maka dari itu kita akan berbagi Kita berbagi Masa pandemi seperti ini Kita tentunya terinspirasi dari Jerry Superman is dead Oh my god Kalian bisa lihat Juicy banget Oh Jadi bener-bener ya Jadi bener-bener ya Anya The real Bobontantoso chef terbaik Ya guys Oke Jadi ini kita biarin dulu Mungkin sekitar 5 menitan Kita akan bolak-balik Seperti itu guys Guys Ini udah Sekarang saatnya kita angkat ya Tiritkan Dan tentunya kita taruh disini Wow Perfect Mantap Warnanya memang seperti yang gue pengen Warnanya memang agak kehitaman Karena cenderung dari Lada hitam guys Dan kabar baiknya Kalau ini ya Bisa kalian goreng lagi Jadi ini gue kasih ke orang Gue akan saranin dia Kalau misalnya mau lebih renyah Untuk digoreng lagi Tapi kalau mau dimakan Langsung juga boleh Ini ke tingkat kekeringannya sendiri Udah mateng sebenarnya Tapi belum kering aja Sekitar 80% Atau 20% lagi Dia bakalan kering Tapi langsung dimakan juga Mantap Guys Akhirnya sapi lada hitam kita Sudah jadi Ini kalian lihat Tinggal ini Tinggal ini Silimat Sudah lama kita Silimat Jadi guys ya Ini udah mateng Mateng secara sempurna Dan ternyata benar Soda kue itu membuat Dia semakin juicy Nih 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 Oh my god Gampang banget Dilepek-lepek itu gak Oh my god Gila Ini kayak masakan stick Safe Arnold Gue pernah nyobain ya Persis Jadi sekarang guys ya Stick Eh bukan stick ya Tapi lada hitam kita Kita akan masukin ke dalam box Yang udah kita siapin Ya boy ya Kita akan berbagi Karena sekarang udah agak maleman Udah mau maghrib ya Kayak gini Kita masukin dalam box Gini Kita akan lakuin berulang-ulang Mungkin dapet sekitar 50 porti guys ya Dan tentunya Kita juga akan bagiin Sembako Seperti yang gue udah kasih tau Itu adalah Bukan sembako sih sebenarnya ya Itu adalah hasil panennya guys ya Oke sekarang kita akan bungkusin guys Tinggal ini Oh my god Enak banget Jadi ini ya Gak terlalu kering boy Tuh 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 Lihat ya Tangan gue bersih Gue sering cuci juga Tuh Tuh guys Jadi ini gak terlalu kering ya Ini kalau misalnya yang dapet Digoreng lagi Juga bisa guys ya Dan rasanya ini nikmat Semuanya Asin Gurinya Mantap Akhirnya sekarang kita keluar guys GoBlocker Sebarbagi Gratis Yeay Semangat boys Semangat boys Jadi guys Akhirnya kita udah sampai di tempat ya Seperti yang kalian tau Ini adalah sebenarnya tempat yang kemarin Dan lebih tempatnya lagi Ini adalah di dekat lapaknya Uncle Mutu Kita juga dibantu oleh saudara kita Beli Aing Jadi dia juga ngejaga Supaya gak terlalu macet juga ya Dan Sela juga Dan ada Gazali yang di sebelah sana Jadi sekarang lagi di pinggir jalan Gue takutnya Kalau mengundang terlalu rame orang Makanya kita akan lakukan dengan cepat Oke boy Kasih lihat boy Ini dia Ini ada porsi kita Tapi kita ada 50 porsi Dan ada sembako kita juga Sembako kita mungkin ada sekitar 70-80 bungkus guys Oke sekarang kita akan berbagi Ayo sel teriak sel Gratis 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 Ayo sembako gratis Ayo gratis 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 sembako gratis Jadi disini ada paket-paketnya Boy Boi kasih lihat boy Ada bawang putih Ya silahkan Ya boleh Boleh gratis Ini ada hasil panen Ini ada daging sapi Daging sapi Boleh makan daging sapi Nah ini ada Sapi landa hitam Oke ini yang Ketemu Kastanbar pertama kita Oh ada adik juga Adik juga ini Ini daging sapi Oke Mantap Silahkan 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 Ini daging sapi Ini campur-campur Ada bawang Ada itu Oke silahkan Makasih Ya ibu juga Silahkan Maaf ya Silahkan Silahkan Ada ubi Ada ubi juga Silahkan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati